Sebuah video yang merekam warga yang sedang melakukan vaksinasi viral di media sosial. Hal yang menjadi sorotan adalah jarumnya sudah menempel di kulit, diduga tidak ditekan, dan langsung dicabut. Video tersebut diambil di Puskesmaswadas, Teluk Jambetimur, Karawang. Saat itu ada tiga perempuan pegawai retail bahan bangunan yang melakukan vaksin COVID-19, yakni I, R, dan T. Video tersebut diunggah oleh warga yang berinisial T. Petugas yang menyuntikkan vaksin tersebut adalah Maula Nurul Shinta. Ia bercerita saat menyuntikkan vaksin, ia menggunakan teknik menekan bagian bawah dengan menggunakan telapak tangan. Selama pandemi, Maula telah menyuntikkan vaksin kelebih dari 8.000 orang. Menanggapi hal tersebut, Bupati Karawang Selika Nurahdiana mengatakan petugas akan memeriksa darah pengunggah video tersebut. Untuk sementara sampel darah yang diambil adalah milik I dan R. Sementara T, kondisinya masih dalam keadaan shock. Selain itu, Bupati Karawang meminta agar warga tidak menggulirkan opini melenceng yang dapat membuat warga takut divaksin. Jika merasa ada kejanggalan, menurut Selika, ia menyarankan yang bersangkutan langsung bertanya ke petugas medis, bukan mengunggahnya ke media sosial. Saat ini Polres Karawang tengah melakukan pengelidikan mendalam dengan memeriksa 6 orang saksi video viral tersebut. Tiga orang merupakan tenaga kesehatan Puskes Mas Wadas dan tiga lainnya dari penerima vaksin dan pengunggah video. Puskes Mas Wadas dan tiga lainnya dari penerima vaksin dan 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 penerima vaksin. Yaitu sekitar 600 suntikan sepet yang posisinya sudah tersuntik kosong, kemudian dua box vial, botol vial vaksin kosong, itu sudah kita amankan semua. Dan juga terkaitan dengan teknik, teori dari yang bersangkutan vaksin itu sudah dinyatakan benar, sesuai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!